Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Karoli Derta Jasa, SPUBK. Hari ini kita bincang sedikit tentang free sex pada remaja ya. Ini penting buat ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan, yang sudah beranjak remaja. Hal ini tentunya sangat penting ya. Pertama-tama para ibu harus membekali anaknya dengan pendidikan seks dan juga pengetahuan tentang pubertas serta kesehatan organ reproduksinya. Seperti yang kita ketahui, pubertas pada anak perempuan itu sudah bisa dimulai dari umur 8 atau 9 tahun. Dan ibu-ibu perlu membekali anak-anaknya dengan cara cembok yang baik, menjaga kebersihan ketia, kemaluan, karena kan sudah mulai ditumbuhi bulu-bulu kemaluan nantinya. Dan juga cara mencebok yang baik supaya tetap bersih dan tidak usah takut selaku darah akan terkena karena letaknya masih jauh. Ya, daerah antara lipatan bibir besar dengan bibir kecil itu daerah yang perlu dibersihkan tiap kali mencebok. Dan mencebok dengan sabun tiap kali mandi pagi dan mandi sore, dua kali sehari cukup. Dan dijaga selalu kering dan tidak lembab. Dan beritahukan anak-anak perempuannya jika mengalami mens yang banyak sekali ya, atau nyeri yang hebat saat mens, juga jika didapat benjolan atau keputihan pada area kemaluannya, segera harus beritahu ibunya ya, supaya bisa dibawa ke dokter kandungan untuk dicek. Nah, hal-hal lain lagi yang perlu dibekali adalah tentunya pendidikan karakter yang baik itu sangat penting. Ya, ibu-ibu, anak-anak remaja ini adalah usianya untuk mencari tahu ya, karena ingin tahuannya sangat besar. Juga disertai dengan gejolak hormonal yang sudah mulai aktif, ya ditambah lagi pengaruh teman-teman usianya yang sudah mulai coba-coba sana-sini. Kemudian juga pornografi yang kadang-kadang sulit untuk kita tahan ya, dari internet, dari media sosial yang lainnya. Tentunya para ibu sendiri yang harus menjadi teman yang baik untuk anak-anaknya. Membekali mereka dengan pendidikan karakter yang baik ya. Seperti yang selalu saya bilang ke pasien-pasien saya, kita sebagai perempuan itu harus pintar, powerful, dan mandiri ya, supaya tidak mudah dimanipulasi, bisa berkata tidak pada saat yang tepat, ya, dan juga tidak mudah untuk dibohongi atau dikerjai oleh pihak-pihak lain yang tentunya sangat merugikan bagi diri kita sendiri nantinya. Terutama buat anak-anak perempuan kita ya, harus pintar-pintar menjaga diri, ya. Jangan sampai terjebak pada free sex ini, ya. Kalaupun sudah terlanjur terjebak pada free sex, ya, mau nggak mau kita harus membekali mereka dengan pengetahuan tentang ala KB, ya, supaya tidak sampai terjadi kehamilan di luar nikah, ya. Karena usia remaja ini, usia di mana mereka masih mencari jadi diri, usia masih sekolah, ya, tentunya akan sangat repot jika kehamilan sudah terjadi, ya. Karena itu dari awal, ibu-ibu perlu membekali anak-anaknya, ya, juga menjadi teman, selalu ada buat mereka, ya. Supaya anak-anak bisa tumbuh dengan lebih sehat, ya. Bukan secara just money-nya saja yang sehat, tapi juga secara mental dan sosialnya. Sekian dan terima kasih. Semoga menjadi manfaat.